Hai pemirsa debakwa 99 seperti inilah keadaan batu yang kalau di luar sepertinya tidak ada ruangan ternyata setelah kita agak masuk ke dalam ternyata ya di dalam ini ada ruangan sampai ke atas sana ya seperti itu pemirsa debakwa 99 pemirsa debakwa 99 tampak kita di atasnya dari ketinggalan disini menikmati deburan ombak yang sangat indah luar biasa dan di dekat kita ini ada namanya Pak Ustadz Uncang ada buhak kapir buhak kapir ini sedang bercerita jadi kita kalau masuk tempat-tempat disini kita bilang apa apa ada saat itu yang yang dari penganaran kita sampai tua sekali kalau saya pribadi kita mendatang dia itu mendatanginya kesini saya bilangnya mendatangi jim kapir jim kapir tapi ya saya enggak ini enggak kena gitu enggak enak kalau misalnya debakwa 99 ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dimana ini kan gena apa jatuhan air ini ditampung dalam sebuah bak ya di bawah ini dan jernih ya sangat jernih ini ini tampak jatuhannya seperti yang kita lihat dan ini Alhamdulillah bisa diminum dan insya Allah tidak ya Insya Allah sangat melihatkan dan berkah ya ini adalah salah satu ya tempat yang selalu dalam musim kemarau musim hujan selalu meneteskan air yang banyak yang kemudian ditampung dan bagi yang berkunjung ke di sini sambil bertah pakur bermuha sabah setelah perjalanan dari pantai menuju sini katakanlah lelah dan setelah keringatnya kering tenang bisa sekaligus membersihkan dan menyegarkan badan ya di sini mie empatnya begitu pemirsa debakwa 99 nah ini Hai oke hai 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 hai